MEDAK LARANG IMPOR BAWANG MERAH MESKI HARGANYA MELAMBUNG Isi jabatan di Ibu Kota Baru, Pemprov Kaltim ikuti skema mutasi Komunitas Budaya gelar konser musikal untuk perkuat ekosistem pendidikan dan kebudayaan Halo pemirsa, Anda menyaksikan Kelas Nusantara Malam edisi Kamis 25 April Inilah 3 berita terbaru dalam negeri yang telah kami rangkum untuk Anda Pemirsa akibat sejumlah faktor, komoditas bawang merah kini mengalami kenaikan harga Meski begitu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah melarang impor bawang merah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah melarang impor bawang merah Meski saat ini tengah mengalami kenaikan harga Hal ini disampaikan usai acara halal-bihalal Kementerian Perdagangan di Jakarta Pusat 25 April Zulkifli Hasan menyebut sejumlah alasan terjadinya lonjakan harga Yakni mengalami gagal panen, terjadinya banjir, hingga pedagang yang berlibur Saat ini harga bawang merah di pasaran mencapai lebih dari Rp80.000 Harga ini melonjak dua kali lipat jika dibandingkan data Badan Pangan Nasional Dimana harga rata-rata nasional bawang merah di tingkat pengecer adalah Rp48.530 per kilogram Kalau kan banjir kemarin sebentar itu ya isiden pil ya Kalau kan banjir kemarin sebentar itu ya isiden pil ya Kalau kan banjir juga mudah-mudahan itu Ya kalau lagi banjir kan ya sudah Tapi paling seminggu lagi sudah normal Bawang merah enggak, enggak ada impor, enggak ada, enggak bisa, enggak boleh Pak IKAPI minta subsidi silam dari NTB. Kepada wartawan, Zulhas menekankan larangan impor ini karena petani di Indonesia dapat memproduksi bawang merah. Hasil produksi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartaga. Selanjutnya, perpindahan aparatur sipil negara atau ASN untuk mengisi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur ditargetkan dimulai pada tahun ini. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun tiga skema pengisian ASN di IKN, salah satunya melalui mutasi atau perpindahan ASN dari pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur. Perpindahan aparatur sipil negara atau ASN untuk mengisi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur ditargetkan dimulai pada tahun ini. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun tiga skema pengisian ASN di IKN, salah satunya melalui mutasi atau perpindahan ASN dari pemerintahan daerah di wilayah Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada Kamis 25 April di Samarinda mengatakan, skema mutasi pegawai ke IKN dimungkinkan dengan tetap memerhatikan kapasitas dan kebutuhan pemerintah daerah. Pemprov Kalimantan Timur membuka kesempatan bagi pegawai negeri sipil daerah untuk berpartisipasi di IKN asal memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan di Ibu Kota Baru. Kita kan mengikuti prosedur yang harus dilakukan, jadi misalnya perpindahan ASN itu dimungkinkan sepanjang jenis jabatan pelaksana yang dibutuhkan di IKN, kemudian juga instansi kita juga jangan sampai ketika itu kita ke sana kita juga kehilangan jafung itu misalnya kan juga seperti itu, tapi dibuka kok kesempatannya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Timur, Dini Sutrisno juga mengonfirmasi bahwa saat ini telah ada permohonan penugasan terhadap pegawai ASN Pemprov Kaltim untuk bertugas di otorita IKN. Jika penugasan ASN di IKN itu disetujui oleh instansi daerah tempat asal ASN tersebut bekerja, maka dapat ditindaklanjuti perpindahannya. Kalau mutasi itu lebih kepada keinginan yang bersangkutan, kalau penugasan biasanya ada permintaan dari instansi yang membutuhkan. Nah, itu juga nanti kita kembalikan kepada perangkat daerah yang membawahi pegawai yang diminta untuk penugasan. Jadi, pegawai yang diminta untuk penugasan. Kita mintakan persetujuan. Mutasi pegawai ASN dari Pemda di Kalimantan Timur menjadi salah satu skema pengisian penyelenggaran pemerintah di Ibu Kota Baru oleh Kemenpan RB selain memindahkan ASN Pusat dari Jakarta. Tahapan perpindahan aparatur tersebut juga akan menyesuaikan tersedianya kelengkapan infrastruktur termasuk hunian bagi ASN di IKN yang sedang dibangun saat ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan menutup kilas susantara malam ini, mari kita saksikan konser musikal yang digelar di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Penyelenggaraan konser musikal tersebut hadir dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional sekaligus sebagai upaya memperkuat ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Perfilman, Musik dan Media, berkolaborasi dengan Komunitas Budaya Titi Mangsa serta SMK 2 Kasihan Yogyakarta, menggelar konser musikal bertajuk Memeluk Mimpi-Mimpi, Merdeka Belajar, Merdeka Mencintai. Konser musikal yang digelar di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki pada Rabu 24 April, melibatkan 57 siswa pemain orkestra, 36 anggota penduan suara, serta 14 orang guru pendamping dari Sekolah Menengah Musik SMM Yogyakarta. Direktur Perfilman, Musik dan Media, Kemendik Butristek, Ahmad Mahendra, mengungkapkan, pegelaran musikal tersebut mengedepankan semangat Merdeka Belajar, Merdeka Berbudaya, sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Justru talent ini kemudian bagaimana untuk dilihat sebagai talent-talent yang nanti regenerasi upaya, dan ini salah satu juga untuk bagaimana membangun ekosistem di selipat tujukan terutama, yang sedang kita, yang itu Just Marti ya, sedang kita galakkan dari semua sektor gitu. Nah itulah yang kita lihat, ini sayang sekali talent klasik, kemudian tetap dengan dilihat keindonesiaan, dan sebagai untuk upaya pemajuan kebudayaan. Penyelenggaraan konser musikal tersebut sekaligus menjadi penghargaan besar yang diberikan oleh Kemendik Butristek untuk Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Kasian Yogyakarta, yang dikenal sebagai Sekolah Menengah Musik atau SMM Yogyakarta, sebagai sekolah musik tertua di Indonesia. Selain guru dan para siswa, turut terlibat sejumlah nama musisi dan aktor Indonesia, seperti Serina Munaf, Mawar De Jong, Dana Kusuma, Nyoman Paul, serta Happy Salma dan Aryo Bayu sebagai narator. Konser musikal tersebut berlangsung selama 2 jam lebih, dihadiri tak kurang dari seribu lebih penonton. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa Kelas Susantara akan kembali menjumpai Anda esok Jumat di jam yang sama pukul 13.20 WIB. Mewakili kru yang bertugas, saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.